selamat siang teman-teman semuanya apa kabar terima kasih sudah mencepatkan waktunya kembali untuk nonton di channel youtube saya jadi trade teman-teman di siang hari ini saya mau trading lagi ya di quote tag hampir satu minggu saya tidak trading karena badan lagi drop lagi batuk lagi pilek lagi demam suara juga agak serak ini ya lagi bindeng juga dan saya lah israhat total gitu teman-teman ya dan saya tidak mau masuk pasar karena kalau kondisi lagi tidak fit takutnya nanti malah rugi gitu teman-teman ya Nah sekarang sudah agak mendingan tinggal suaranya aja nih yang masih diserak ya masih bindeng begitu Oke langsung aja di tanggal 30 Oktober ya di jam 12 lewat 47 menit waktu Indonesia bagian Barat saya mau login dulu nih temen-temen Oke di sini saya sudah login dan terakhir saldo saya tritu tanggal 25 Oktober ya udah hampir lima hari ya sudah lima hari di sini saldo saya tutupin aja temen-temen malu saya karena saya lihat saldo itu nantinya malah nggak fokus gitu temen-temen dan nantinya malah pengennya Barbar gitu ya temen-temen ya saya tetap setia menggunakan metode apa tank trot sekali tank langsung trot ya dua indikator yaitu bollinger band dan CCI untuk settingannya teman-teman bisa cek di deskripsi YouTube saya atau cek di playlist YouTube saya sudah saya jelaskan secara detail dan lengkap ya di sini kita akan cek-cek dulu nih Apakah ada orang Indonesia di papan peringkat nih belum ada nih temen-temen ya kadang-kadang saya pakai durasi 15 detik kan temen-temen ya 5 dollar 5 dollar gitu ya kalau lagi pengen apa namanya sil kecilan aja gitu saya akan buka-buka dulu asetnya yang mendukung dari metodenya masih temen-temen sudah tahu yang sudah mengikuti saya 5 hari off tidak trading ini temen-temen ya dikejar setoran nih bosku nih hahaha ini kita lihat ya temen-temen ini bisa nih temen-temen dia menyentuh tapi sini doji nah ini enggak saya cukup yakin temen-temen udah telat suruh udah telat coy terlihat dulu nih kalau ini candle hijau saya akan entry kebawah tapi kalau ini candle merah saya enggak akan entry lagi nih kita lihat jadi CACC adjp sepertinya candle Hai doji lagi temen-temen agak ragu saya mendingan cari yang lain aja yang lebih paling secara probabilitasnya ya Oh ini bisa nih temen-temen bisa nih temen-temen saya ambil ke atas teman-teman di aset USD BRL kenapa pasti temen-temen sudah tahu ya candle ini sudah menyentuh BB atas dan sisi aja juga sudah keluar dari positif 100 saya cukup yakin harusnya disini terbang dia ke langit ke-7 kenapa karena disini juga sudah menyentuh tetapi dia doji ya lalu disini turun 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 dia udah mulai naik lagi harusnya disini candle hijau temen-temen bukan candle merah temen-temen saya entry empat ya 1000 1000 cukup yakin di sini Hai mudah-mudahan disini meletus temen-temen ya 10 detik lagi ayo bisa dong bisa ayo bro Tong udah lama nih kita nih tidak trading ya lima hari ya nih hari ke-6 ya oke meletus oke Gansut sudah profit 3720 oh 3720 masuk disini nanti temen-temen nih masuk di papan peringkat dunia nih dikotek nih berarti saya di bawahnya ini nih Bangladesh India di bawah saya peringkat 14 nih nih banglade sekarang mendominasi ya ini mana Tajikistan ini mana ini India India Bangladesh ini juara satunya Bangladesh Gansut temen-temen saya akan buka-buka lagi nah ini bisa nih nih temen-temen lihat ya di euro EGBP ya 93% dia naiknya langsam ya langsam sekali dia sudah keluar dari positif 100 ini masih bisa ada kemungkinan dia masih candle hijau nih saya ambil satu aja meskipun dia belum menyentuh BB atas temen-temen ya karena kalau temen-temen lihat metode breakout ya strategi breakout ya dia sudah keluar dari BB atas jadi metode saya itu kalau dibilang metode breakout ya strategi breakout ya dia sudah keluar dari BB atas dan sisanya juga sudah keluar dari positif 100 saya ambil atas dan kalau dia sudah keluar dari BB bawah ya yang garis bawah ini dan sisanya juga sudah keluar dari menegatif 100 saya ambil bawah saya menggunakan strategi breakout gitu ya tapi tentunya harus punya batasan resiko jadi satu aset tuh maksimal dua kali entry saya ambil lagi satu katanya sudah menyentuh BB atas disini dan sisanya juga sudah keluar dari positif 100 ya saya sudah profit saya ambil lagi ke atas jadi simple aja sih metode saya tapi tetap ini berdasarkan probabilitas ya jadi dibatasi resikonya temen-temen satu aset tuh maksimal dua kali entry bila mana di tiga aset saya mengalami lost streak beruntun jadi misalnya satu aset itu dua kali entry rugi lalu di aset kedua dua kali entry rugi di aset ketiga dua kali entry rugi itu batas resiko saya gitu temen-temen nah nanti kalau misalnya di aset kedua ternyata profit saya balik lagi ke awal berarti ke nol-nol lagi begitu dia simpel aja oke mudah-mudahan disini gansut 5 3 2 1 boom meletus beropong meletus gansut lagi total ada enam entry saya oke sudah profit 5.580 nah untuk temen-temen yang baru nyasar saya menggunakan settingan bollingerband 20 divisi 2 dan juga CCL yang 15 ya kalau temen-temen mau tahu lebih lengkap silahkan cek di deskripsi YouTube saya atau bisa cek di playlist YouTube saya sudah saya jelaskan secara detail dan lengkap ya udah udah profit 5.580 disini saya nanti masuk peringkat 11 temen-temen nah ini saya udah masuk peringkat 15 nih gd trade oke terima kasih mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa bermanfaat ambil yang baiknya yang buruknya jangan diambil i love you full i love you full bye-bye muah 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 meletus beratang hehehe mau ketawa juga batuk bos hehehe hehehe jd trade channelnya YouTube Trader Pimula